Apalagi kalau yang kalian mau road trip nih, kayak mau road trip Dari Jakarta sampai Surabaya Dinaikin lagi, mobil listrik sama Om Elon Itu kan salah satu orang yang Bukan mobil listrik, disangka aja Balik lagi sama kami, Duo Merah Dua merah-merah Akhirnya kembaran sekarang, Seragam Akhirnya seragam, merah-merah Dengan merah yang baru dan merah yang lama Biasa Karyawan penguhni Penguhni lama, penguhni baru Gue adalah karyawan yang peletakan batu pertama Ya balik lagi, sahabat otot Di Otopod Apa Otopod? Otoproject Podcast Nah, kali ini kita bakal bahas-bahas Apa sih sebenarnya? Ini ada, sebelum bahas nih Baru lagi Baru lagi Gini, gimik, gini Kita banyak sekali tempatnya, sahabat otot Nanti mungkin next episode, ya pindah lagi mungkin Iya, bisa jadi Atau tetap di sini Itu gue aja pokoknya Kita juga gak tau Pokoknya kita akan bahas sesuatu yang cukup menarik Ya Menurut gue Dan menurut Mas Nabil juga kayaknya Dari tim kreatif juga Itu menarik banget Adalah Sebenarnya banyak Ini awalnya itu Banyak komentar Banyak komentar di sosmed kita Kan kita di Instagram ya Khususnya Kan sering ada perbandingan tuh Kadang kita bandingin mobil bensin sama mobil listrik Kadang mobil listrik sama mobil listrik Atau mobil hybrid sama mobil listrik gitu Pokoknya banding-bandingin kedua mobil Itu isi kolom komenternya kan memang sangat panas ya Iya, rame Pokoknya mobil ini lebih bagus Tim mendang-mending lah itu Banyak tim mendang-mendingnya Betul, betul, betul Nah maka dari itu kita akan bahas di sini tentang Apa? Mobil listrik sih Oh iya, kesiapan mobil listrik Di Indonesia Iya, di Indonesia bukan kesiapan mobil listrik Tapi lebih ke kesiapan orang-orangnya Iya, iya Gitu Siapa orang-orang Bakal mengarah seperti apa sih? Perjalanan Iya, perjalanan otomotif ini tuh kayak gimana Betul sekali Nah bahasan yang pertama adalah Gue nyontek dulu Nyontek dulu Teknologi mobil pertama Iya sih, benar Jadi kan sekarang ini Sahabat Oto Semakin berkembang ya Industri otomotif khususnya mobil tuh Mengenai teknologi-teknologinya Betul Teknologi otomotif Iya Dari penciptaan awal kan emang diciptakan mobil uap tadinya kan Iya Mobil uap Terus berkembang Pake bensin Pake bensin Dari bensin Solar Terus ada listrik Dari listrik Dulu Ada hybrid Iya Terus Hybrid Oh hybrid Terus Bensin masih merajai Iya Otomotif Habis itu sekarang Dinaikin lagi Iya makin banyak lagi Mobil listrik Sama Om Elon Iya Itu kan salah satu orang yang Ya Bikin Ini kan bikin hype lagi Mobil-mobil listrik itu Ya itu Jadi Macem-macem ya Tadi yang Bilang ada mobil yang pake bensin Diesel Ada hybrid Hybrid sendiri Ada yang plug-in Ada yang baterai Ada yang Ya macem-macem Terus ada mobil listrik Dan yang Sekarang lagi kembangin juga Mobil yang berbasis Hidrogen Iya Nanti itu ke depannya Jadi makin banyak Iya Pake air Gimana ya caranya Enak banget Iya Kalau bisa pake air Iya Sama yang kayak gue pikirin Kan Kalau mobil bisa pake air Mungkin Besok-besok Bayar sesuatu Bisa pake daun Iya Kalau itu agak sulit ya Iya kan Air udah bisa Bisa dijadikan Untuk bahan bakar Gitu Kedepannya mungkin Ada hal-hal baru lagi Sahabat Oto Iya Awal mula Mobil listrik Di dunia tuh Ini ya Pasti Pasti berawal Dari penciptaan Baterai kan Iya Awalnya Baterai Terus Tarik ke Apa sih Orang-orang Eh ini Produsen baterai Di Cina itu Byd Ya kan Dari BYD tuh Bikin baterai Buat Tesla kan Katanya Buat Produsen-produsen Mobil di luar Cina itu Akhirnya Dibikin sendiri Buat Dia sendiri Dan dia Akhirnya bikin Mobil listrik Ya Kalau Ya itu yang harus Di Mencion tadi Nama Elon Musk Itu yang Salah satu Emang yang Menaikan Hype Mobil listrik lagi Iya Sebenernya mobil listrik tuh Sebelum-sebelumnya Udah ada Tapi orang masih Ya abai lah Masih agak acuh Dengan mobil listrik itu Terus Elon Musk Dengan Tesla nya Dia menawarkan Segala macam Hal teknologi Yang dibawanya Iya Ya itu Membuat Industri otomotif Pabrikan-pabrikan lain Jadi ikut Apa ya Pengen Pengen Nyoba Nyoba juga gitu Nice try Tapi ternyata Setelah mencoba-mencoba Iya Masyarakat juga Akhirnya Ini sih Menerima Yes Dengan Awal-awal kan Tesla Di ini kan Sikut-sikutan Nama produsen Mobil Bensin juga Cukup keras kan Di Amerika Ada Bener-bener itu Kebagi Dua fraksi lah Kayak Orang yang Pengen mobil listrik Karena Ya balik lagi Itu Karena Si Om Elon tuh Gak cuma Nyiptain Bukan nyiptain Gak cuma memperkenalkan Ulang mobil listrik Tapi dia menciptakan Otonomous drive Ya Itu Di Amerika kan Orangnya males Gitu ya Di Amerika Di Amerika yang tadi Des bilang juga Yang kebagi dua Itu sebenernya udah keliatan Dari si calon presidennya Sekarang tuh Donald Trump Donald Trump itu Salah satu orang Yang paling Anti mobil listrik Iya Tapi kemarin Denger kabar Dia digasih Cyber truck Cyber truck katanya Dan dengan muka dia Iya Gede banget Dan dia terima Iya Itu makanya Makin Ikut Perkembangan Zaman mungkin Pemikiran orang Bakal Berubah juga lah Iya Makin terbuka juga gitu Sekarang teknologi-teknologi Mobil listrik tuh Udah makin Maju banget Ada yang udah bisa Fast charging Kayak HP Iya HP Hyundai kan bisa fast charging Katanya Terus SPKL SPKL udah Wattnya gede-gede Gede-gede Betul Nah Sekarang kita lanjut nih Mobil listrik di Indonesia Sebenernya Mobil listrik di Indo Sebenernya dulu Pemainnya tuh Yang gue tau ya Awal mula Awal mula Yang gue tau tuh ya Tesla Awalnya tetep Tesla Tapi yang pas itu Yang masukin IU Prestige Oh iya Prestige motor tuh Yang pertama kali masukin Tesla Dia jual Tesla Kalau pemeran Kayak di PMS Di Gias Itu pasti dia Bawa Tesla ya Itu Iya selalu Rame ya Selalu dikelilingin Tesla Karena Ya pertama kali Tesla masukin Indonesia kan lewat dia Iya Bener ya Bener juga Dan selalu Orang juga penasaran Ini mobil apaan sih Kok gak ada tanki bensinnya Terus Pas dibuka kap mesinnya Kok gak ada apa-apa Iya Bingung kan Bingung Tapi kok bisa jalan Bisa jalan Dulu awal-awal Emang selain Tesla Ada gak sih Pemainnya Dulu tuh Kayaknya Sempet ada Tapi gak dijual Dulu tuh setelah Tesla Yang gue tau Abis itu Hyundai Hyundai Belum Kona elektrik Sama yang Ionic sedan Oh Bukan Ionic 5 ya Ionic sedan Bentuknya sedan Itu awal-awal Hyundai masukin itu Tapi Ngomong-ngomong Soal Ini ya Apa Hyundai Ionic Electric Itu Kona electric Itu kan Awal-awal Masuk ke Indonesia Selain Prestige yang Ngebawa Tesla Bluebird juga Berani kan mereka Taksi Iya Bluebird Taksi Taksi warna biru itu Silverbird Yang pake Tesla Pake Tesla Masuk Pake Kona electric Masuk Ionic Buat Grab Oh iya Ionic Grab Ionic yang sedan Itu kan buat Grab Sama ini Apa namanya Trans Jakarta Kan juga pake BYD Ada BYD Ada Zong Itu kan banyak Itu Banyak Ya termasuk Ketinggalan gak sih Indonesia Buat hype-nya Cuma dengan hype-hype Budaya lain gitu Pop culture lain Indonesia Lumayan Lalu ketinggalan Tapi Tapi dengan berkembangnya Zaman yang Kayak gini Makin cepat Informasi dan segala macem Itu Kita udah bisa Apa namanya Bisa beradaptasi lah Dengan Dengan cukup cepat Dan rapi Betul Ya rapi belum tentu sih Tapi cukup cepat lah Dari informasi-informasi Yang ada di dunia Terus Pemerintah juga support gak sih Iya Makanya ada Subsidi kan tuh Buat kendaraan listrik Buat kendaraan listrik tuh Kan ada subsidinya ya Subsidinya tuh apa aja sih Pajak Ya PPN tuh PPNnya kalo gak salah Kalo mobil listrik tuh Masih 1% apa ya Jadi lumayan motong tuh Untuk harganya Iya 1% Kalo misalnya gue punya Mobil listrik Seharga 200 juta Berarti gue cuma bayar Ya lumayan dapet diskonnya Jadi Jadi Potongannya itu Jadi berupa diskon Oh Cashback Cashback gitu ya Jadi lumayan kan tuh Iya Terus ya Pemerintah juga Selain PPN Selain PPN Juga sekarang Masih infrastruktur Infrastruktur Cukup Lumayan oke lah Iya Menurut Kemarin gue sempet nulis tuh ya Total SPKLU yang udah ada di Indonesia tuh Udah 1.500 lebih lah 1.500 lebih dan 800-nya di Jawa Iya Masih Emang masih Lumayan banyaknya di Pulau Jawa ya Iya Dibandingkan daerah-daerah tertentu Tapi balik lagi itu Menurut gue Menjadi salah satu sinyal Emang bakal berkembangnya Mobil listrik Di Indonesia nih Menerima ya Menerima Soalnya gini Sekarang kalau gak salah Setiap Kantor PLN itu Itu ada tempat ngecasnya Bisa ngecas Bisa ngecas Ada SPKLU-nya disitu Hmm Di tempat gue ada gak ya Harusnya sih ada ya Harusnya disediakan Iya harusnya disediakan Setiap Apa namanya Kantor PLN Kantor PLN Hmm Jadi buat yang Punya mobil listrik Jadi gak Harus Apa ya menurut gue Gak harus Khawatir lah Buat nyari-nyari tempat Ngecas gitu Kalau sekarang Khususnya di Pulau Jawa ya Iya Apalagi kalau yang Kalian mau road trip nih Kayak mau road trip Dari Jakarta Sampai Surabaya Itu beberapa rest area Itu sekarang beberapa titik Udah ada Tempat ngecasnya Walaupun ya Walaupun nih Walaupun tempat ngecasnya Itu masih terbatas Masih paling cuman Buat 2 mobil Tiga mobil gitu Tapi udah ada Tapi berharapnya Buah gitu ya Buat Makin Apa ya Berkembangnya Mobil listrik nih Sabah Toto Mudah-mudahan sih Lebih banyak lagi tuh Gak cuman Dari Pemerintah Mungkin dari swasta Swasta Suasta juga bisa masuk Dari Semua Argumentasi lu Itu kayaknya lu pro banget ya Mas ya Amat Apa namanya Mobil listrik Mobil listrik Tapi bagi gua Gua tuh Termasuk orang yang belum siap Menerima Mobil listrik Kenapa? Karena Yang pertama gua Ada di Indonesia Infrastrukturnya tuh Menurut gua Masih belum cukup Memadai lah Dengan kecepatan Perkembangan Industri mobil Listrik Yang begitu Banyak banget Masuk kan Sekarang yang bisa Menikmati Kayak SPKLU Dan segala macem Kan Wilayah Jawa Terutama Jabodetabek lah Sebenarnya kan Kita gak bisa tutup mata Kan hal itu gitu Terutama gua Yang orang kampung Beralih ke Jakarta Pengen pulang Pergi Gitu misalnya Kayak mudik lah Apa dan segala macem Kan itu Masih repot kan Untuk mobil listrik Gitu sebenarnya Dan gua adalah Orang yang takut Beli mobil listrik Karena satu hal Yaitu Batere HP aja Bisa meledak Gitu Apalagi Mobil Dan juga Itu adalah Komponen yang Paling mahal Dari sebuah Mobil listrik Banyak banget Baterainya kan Dan belinya juga Gak bisa ketengan Iya harus Satu panel Satu panel itu Lu beli Gitu Tapi Itu sih yang Membuat Gua Agak Ragu Membeli mobil listrik Sebenarnya Lu ada Perlawanan gak Dengan Ini gua Ya Balik Balik lagi ya Kayak gitu kan Tentang Semuanya tuh Tentang Kesiapan Dari orang-orang Kita Dari Pemerintah Sebagai Apa ya Pemberi Apa ya Infrastruktur Menyediakan Infrastruktur ya Selain pemerintah juga Sebenarnya pemerintah Bisa menggandeng Yang gua bilang tadi Swasta Untuk Memperbanyak Infrastruktur yang Menunjang si Mobil listrik ini Wah rugi dong Pemerintah Apa? Rugi dong Kalau menggandeng-gandeng Swasta Ya Tapi mau gak mau Kalau Mau berkembang Ya harus gitu Iya lah Harus begitu Kita harus bareng-bareng kan Iya Kayak Kayak sekarang nih Beberapa mobil Contoh kemarin Kita dapet info Di Gias ya Yang Hyundai Iya Baterainya Ioniq Itu udah Produksi sini Iya betul Karena itu juga Swasta itu kan Hyundai kan swasta Jadi Dia gandeng Pemerintah gandeng Swasta untuk Investasi ke kita Dengan bangunan Pabrik mungkin Mau pabrik mobil Mau pabrik itu Bikin baterai Ya kan Itu Ini pemerintah juga Ya itu Juga pertanyaan gue sih Mobil listrik tuh Kesannya lebih mahal Daripada Mobil Bensin Walaupun Udah banyak ya Mobil-mobil Listrik yang dijual Dengan murah-murah banget Contohnya kayak M6 dari BYD Itu kan Drop banget tuh Ngebanting harga banget Untuk mobil MPV Seven-seater Terus ada Yang kecil lagi Kekar RIV Light Ya Di bawah 200 Di bawah 200 juta Cuma Gue sebagai Orang yang Mengobservasi Anjay Mengobservasi Gue sebagai Bukan Gue sebagai Masyarakat Indonesia Yang Kebanyakan nih Masyarakat Indonesia Itu punya Kebiasaan Adalah Setiap 5 tahun Ganti Kendaraannya Entah itu upgrade Entah itu sama Pokoknya diganti Kendaraannya Nah Kan baru Di Indonesia tuh Mobil-mobil listrik Kan baru Inilah ya Baru 2-3 tahun Kebelakang Baru ramainya Walaupun Masuknya tuh Udah Cukup lama ya Dari sebelum Covid Nah Gue yang Yang punya Pemikiran adalah Ini kan harganya Baru awal-awal Udah jatuh banget nih Udah di bawah 200 Harganya di bawah 500 Gitu-gitu Dia ngejar harga murah Nah Kalau kita jual Ulang Eh Jual Jual bekas Kan harganya Belum jadi After marketnya After market Jual beli mobil Bekas tuh Belum jadi Nah itu yang Bagi gue Masih Masih Apa namanya ya Masih Nggak seret Sama mobil listrik Kalau mobil bensin kan Karena industri Udah lama Sudah gede juga Banyak pemainnya Di Indonesia Jual mobil bekas Juga harganya Nggak jatuh-jatuh banget Kalau misalnya dirawat Gitu Nah sekarang Gue punya mobil listrik Udah 3 tahun Pakai Atau 5 tahun Pakai Gue mau ganti Gue jual Di mobil bekas Harganya kan belum jadi Itu Ya Itu Gimana tuh Itu balik lagi Itu Emang Mobil listrik kan Masih baru-baru ya Mungkin Kalau Ngomongin Mobil bekas Second Itu masih Emang harganya Masih Unstable lah Mungkin ada yang Harganya Masih Stabil Mungkin ada yang Jablok banget Atau harganya Gimana itu masih Mungkin bisa Kita lihat Nanti Mungkin 5 tahun ke depan lah Kalau komunitasnya Udah terbentuk rapi Iya Di tambah lagi Sebenernya gini Kan Kekhawatiran Kita Mungkin Akan mobil listrik Mobil listrik Itu kan Ya pakai Batere Kayak HP HP kan ada Batere health Ya kan Mungkin si mobil itu Juga ada Batere health Walaupun Beberapa Produsen itu Ada garansi Batere yang Sampai 8 tahun Sampai berapa Tahun Yang sungguh rinduk Juga ada Iya Makanya kan Tapi kan Tetap aja Kita sebagai Pengguna gitu Yang bener-bener Baru main Di mobil listrik ini Yang belum Apa ya Ilmunya Belum sepaham Belum Setinggi kita Pakai mobil bensin lah Mungkin bagi orang Indonesia Pakai mobil bensin Mungkin ilmunya Udah hatam banget Beda sama kita Pakai mobil listrik Masih ngawang-ngawang Beda sama Yang di luar Udah di luar Iya Mungkin ya Masih Jadi satu Consen sih Untuk Masalah yang Jual mobil gitu Orang Indonesia Itu masih Belum sahatam Orang-orang luar Tentang mobil listrik Yang udah main dulu Gitu ya Di Indonesia itu Masih mindsetnya Mobil bensin Mobil diesel Dan juga kan Yang balik lagi nih Masalah Jual-beli mobil bekas Kalau mobil bekas bensin Kan kita gampang nih ya Iya Karena Karena udah hatam Udah hatam Kan karena gue kasih tau dulu kan Iya karena udah hatam Kayak Misalnya kita ngeliatnya Dari bodi dulu kan Pasti Kalau mobil-mobil konvensional lah Kita Kita anggap Dari bodi Mulus atau enggak Terus mesin Kita juga cek Kita cek Kilometer Segala macem Entah itu rangka juga Apa itu Pada rendam banjir Dan segala macem Nah kalau beli mobil bekas tuh Sahabat Oto Ada yang tahu enggak nih Cara menilai Apa ya Kualitas Mobil bekas Kalau ini layak Mobil bekas listrik Mobil bekas listrik Yang patut dibeli Harusnya Mobil listrik bekas Bukan mobil bekas listrik Oh iya mobil listrik bekas Gimana nih Tips dan triknya Kalau kalian tahu Bisa aja Kasih tau aja Di kolom komentar ya Bantu gue sama mas Nabil Untuk Apa namanya Menginformasikan hal tersebut Soalnya kita juga Masih enggak tahu nih Apa namanya Matrix atau Barometernya tuh Harus kayak gimana Apakah baterai Baterai healthnya itu Harus di atas 80% Ngomongin baterai Ngomongin baterai Gue aja juga ingat Sesuatu Apa Ya kan baterai tuh Letaknya di bawah Ya Di bawah tuh baterai Sebenarnya Kan agak bahaya ya Kalau kita lagi jalan Apalagi dengan keadaan Jalanan di Indonesia Ya yang enggak rata Ada asfal Ada kerikil Iya lubangnya yang dalam-dalam Mungkin ada bisa ngasuk Dan macem-macem Ya Kan mengkhawatirkan Baterai ya Walaupun Mungkin Udah dipikirlah tuh Ngeletakin baterai Seaman mungkin Tapi kan kita Tetap ada rasa khawatir Iya Gua punya Salah satu Solusi Agar Baterai Mobil listrik kita Terjaga Apa tuh Apa buat kalian nih Dengarin baik-baik Dicatet Nah Jadi Kita Autoproject nih Punya Barang Namanya Punya aksesoris Ya aksesoris Namanya Crank guard Untuk mobil listrik Wuuu Crank guard Untuk mobil listrik Iya 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 Gue baru inget Dan kepikiran Kita tuh sebenarnya Udah ada gitu Mobil-mobil konvensional Bensin juga ada Tapi untuk mobil listrik ini Kita Penting banget sih Menurut gue Karena Tadi Baterai di bawah Terus Apa namanya Dinamo ya Dinamo Dinamo di bawah Motor listriknya itu Iya motor listriknya Itu kan semua Barang yang Apa Barang ya Iya Barang Benda yang Benda yang Kalau sampai rusak Iya Kalau sampai rusak Kan mahal Mahal ya Apalagi baterai yang tadi kita bahas Harganya bisa setengah Dari mobilnya Itu kan gawat Daripada kita Apa namanya Mengobati mobil yang rusak Mending kita kan Melakukan pencegahan Menggunakan Kranggar Pastinya kranggar Terioto project itu Mas Mas Nabil nih Gue kasih tau Kranggar ini Dibikin dari material Bahan besi Yang berkualitas tinggi Dan udah dilapisin Cat anti karat Nah Jadi Itu gak bakal Apa namanya Gak bakal Bikin karat yang lain-lain Terus Pokoknya Terlindungi dari Pentalan-pentalan Kerikil Pentalan-pentalan Batu Ngegasrok Atau tiba-tiba Masuk ke Lobang Kecuali semobil-mobilnya Masuk Yang gadang Dan Banyak pertanyaan juga nih Sama Sahabat Toto Atau orang-orang Di luar sana Emang gak panas Apa Baterai Ini Pakai kranggar Enggak 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 panas Karena di kranggar Kita sendiri nih Sahabat Toto Di kranggar Buatan Auto Project Itu Ada sirkulasinya kok Betul Di kasih lubang-lubang Untuk sirkulasi udaranya Iya Untuk masuk Untuk bantu Pendinginan si baterainya itu Betul Jadi aman Sahabat Toto Ditambah lagi Dengan Apa Baterai-baterai mobil Sekarang kan udah Apa namanya Ada pendinginnya sendiri Iya Nah itu ditambah Ada liquid kan Kalau dulu-dulu kan masih Airflow Airflow Nah sekarang Udah ada liquidnya Jadi Pastinya lebih aman Enggak bikin pengap Karena kita juga Naruhnya tuh Enggak nempel banget Tapi masih ada gap Dan beberapa Ada lubang-lubang sirkulasi Iya Tetap aman Jadinya aman Kondisi baterai terjamin Enggak bisa Apa Bukan gak bisa Terpental Eh terpental Apa namanya Terhindar dari pentalan Terlindungi lah Iya Dari pentalan-pentalan batu Gitu Jadi aman lah Kalau kalian udah punya Mobil listrik Entah itu Wuling RTV Atau Bingo Kita udah ada BYD juga BYD ada Dari Atau 3 Dolphin Sama Siltu Kita lagi Mencoba Apa namanya RND RND Tapi ada Udah yang Kalian bisa langsung aja Cek di Auto Project Kalian bisa langsung aja Ke toko variasi mobil terdekat Di kota kalian Cari aja Crank guard Untuk mobil ini Kalau ada Pastikan barang itu asli Dari Auto Project Jangan yang tipu-tipu Betul sekali Terus juga kalau misalnya kalian Kotanya udah ada Auto Project Bisa langsung aja Mampir langsung Betul Beli disana Minta pasangin sama Montir-montir kita Yuk Mekanik-mekanik Kandal Atau kalian yang Males Nah Bisa beli juga Beli online bisa Lewat Tokopedia Shopee Dan Bhibli Atau Inilah E-commerce Kesayangan kalian lah Bisa Itulah Pelindung Baterai Bukan baterai doang Pelindung bagian bawah Mesin Baterai Dan Apapun yang dibawah Itu dilindungi oleh Crank guard Dari Auto Project Gitu Mantap Lanjut lagi Lanjut lagi Kita bahas Mobil listrik lagi kan Tetap masih mobil listrik Ini sih Gua mau bahas Beberapa Kelebihan yang dikasih Sama pemerintah Apa? Kelebihan sama Yang dikasih pemerintah Kelebihan untuk mobil-mobil listrik Apa tuh? Pertama Satu Satu ya Yang tadi Insentif yang Itu ya Kedua adalah Dia bebas Ganjil genap Oh iya Itu Di Jakarta Apalagi Ganjil genap Enak banget Gak usah mikir tuh Mobilnya Ganjil genap Lewat aja Kalau mobil listrik Asal ada Plat nomernya Ada list birunya Iya Mentang-mentang ada list birunya Jangan mobil Konvensional Gak boleh Gak boleh Yang ada kena tilangan Gak Terus Ditambah lagi Pajaknya murah Oh iya Bayangin ya Mobil yang harga 500 600 jutaan Paling pajaknya ya Pajaknya sama dengan motor Harga 25 juta Ya segitu Ratusan ribu Ratusan ribu Pajaknya Ya itu tadi Murah banget ya Murah Tapi Cuma minusnya Apa tuh Ya itu ya Kebiasaan orang Indonesia Masalah Ngisi Baterai Atau Milih Ngisi Bahan bakar Oh ini Ada Anxious range Nah itu Anxious range Mungkin itu Correct me if I'm wrong Ya Anxious range tuh Jadi Ada Ketakutan Dari Dari kita mungkin Yang belum terbiasa Menggunakan Mobil listrik Kalau melihat Iya jarak Ini Sisa jaraknya Wah Atau sisa baterainya Wah kira-kira ini Nyampe Apakah Wah mogok Apakah enggak nih ya Gitu Itu Jadi ketakutan Ditambah lagi Kesabaran orang Indonesia Buat Ngantri Ngantri Ngecas Karena Ngantri Ngantri Bahan bak Bukan bahan bakar Ngantri Daya Buat Isi Mobil listrik Itu Bisa lebih lama Daripada ngantri Beli bensin Iya Kalau beli bensin kan Taruh Ambil Paling 15 menit Sudah selesai Isi mobil Listrik 30 menit 30 menit Ya sejam lah Iya Apalagi orangnya suka Itu yang gue sebel juga tuh Udah tau Apa Infrastrukturnya tuh Masih sedikit Cuma bisa ngisi Dua mobil Dalam sekali Isi Iya Kadang Ditinggal Nah kalau gak ditinggal Ada nih Sabah Toto Bukan mobil listrik Disangka jadi tempat Eh di Parkir biasa Iya Sedangkan itu Emang khusus Parkir mobil listrik Untuk mengisi daya Iya Nah itu tuh Ya itulah Orang Iya Tolonglah kalian Inilah Beretik Ya Etika Di Berkendara itu Emang harus Dijaga Jaga Walaupun gak berkendara Ngecas juga harus Beretika gitu Tuh sekali Terus Sebelum itu Apa Selain pemerintah yang baik hati Auto project juga baik hati ya Oh iya Bener Ampir lupa Ampir lupa Jadi Selama Tahun ini ya Tahun ini Sampai akhir tahun Jatuh 31 Desember 2024 Kita adain Diskon Betul Apa Untuk apa Untuk Pembelian karpet Max Max Untuk Khusus Mobil Full listrik Iya Itu syaratnya ya Full listrik Full elektrik ya Sahabat Toto Bukan yang Plug-in hybrid Bukan yang Hybrid Ini full elektrik Full elektrik Berapa diskonnya Diskonnya Setiap pembelian karpet Untuk full mobil listrik Itu adalah 300 ribu Oke Kalian bisa cek aja Di link deskripsi di bawah Kalau gak disini Oh iya Yaudah Satu Dua Tiga Tiga Gak yasa ya Nah itu dua Eh itu dua Itu dia Itu dia Apa lagi ya Nah ini Menarik banget Iya menarik banget itu Jadi Selain tadi kita punya Hangguard Untuk melindungi Kita juga Auto project nih Auto project Berbaik hati Selain Untuk mendukung Pemerintah yang Masih insentif Untuk mobil-mobil listrik Kita juga ikutan Kita juga ikutan Lumayan loh 300 ribu itu Buat ngecas mobil listrik Bisa sampai Sebulan kali Bisa Kalau misalnya Di rumah Kalau cuman Mondar-mandir Jakarta Bogor lah Gitu Iya bisa 300 ribu itu Lumayan loh Untuk ukuran mobil listrik Karena Murah Murah Ya itulah Bincang-bincang Masih banyak Pro kontra terhadap Mobil listrik Nah sebelum itu Sebelum kita Kesimpulan Akhiri Apa tuh Menurut lu nih ya Terakhir nih Lo kalau disuruh milih nih Mobil bensin Mobil hybrid Mobil listrik Terakhir nih Bakal milih apa Ini bisa jadi obrolan Yang cukup panjang Sebenarnya Tapi ini Ini udah terakhir nih Gue mau nanya pendapatnya Desk Kalau disuruh milih Tiga mobilnya Oke Ini Ini pendapat gue Terserah kalian Terserah kalian mau setuju atau enggak Kalau gak setuju juga Kalian bisa tulis di kolom komentar Menurut gue Sebagai pribadi Gue itu Merasa mobil bensin Makin sekarang Makin mahal Ya Bukan harga mobilnya Tapi Saat kita Menggunakan mobil Bensin itu Mahal karena Bensin itu Makin naik Makin naik Itu satu Terus juga Bahan bakar fosil Kan udah Maksudnya Pasti Bakal abis lah Lama kelamaan Satu itu Eh dua itu Itu untuk mobil bensin Kedua Adalah mobil listrik Mobil listrik itu Mobilnya Harganya Murah Tapi gue masih Meragukan dengan Kesiapan Indonesia Untuk Menggunakan Mobil listrik Jadi gue Makin ragu Tuh sebenernya Kalau gue Kalau Indonesia siap Gue juga siap Gitu Infrastrukturnya ada Itu benefit-benefit Tadi gue menyenangkan Banget Kalau bisa dipakai Tapi apakah benefit-benefit Itu akan ber Kelanjutan Sampai seterusnya Itu kita gak tau Itu tentang mobil listrik Dengan mobil hybrid Gue punya kesimpulan Bahwa Mobil ini adalah Mobil yang Paling pas Di Indonesia Tuh Karena dia Isi bensin Dan Isi daya listrik Walaupun Daya listriknya Ada yang Pakai ngecas Kalau plug-in Atau Regenerative braking Itu kan juga Sebenernya Membantu Banget mobil listrik itu Di Indonesia Karena Bikin Hemat Tanpa ribet Menurut gue Itu udah Pendekatan yang bagus Untuk rakyat Indonesia Berarti Memilih Mobil hybrid Gue adalah Tim hybrid Kalau mas Nabil Kalau gue setuju Hades Hybrid itu Menurut gue Adalah Kondisi Yang pas Di saat Transisi Sekarangnya Mau transisi ke mobil listrik Hybrid itu Jadi pilihan yang pas Menurut gue Betul Jadi Orang Indonesia Bisa belajar tuh Tentang Motor listrik Seperti apa Digabung dengan Mesin bensin Yang sebelumnya Udah ada Itu jadi Bahan belajar lah Buat Masyarakat Indonesia Sendiri Ditambah lagi Itu mobil Irit Harus diapuin Mobil hybrid Itu irit Menurut Yang gue tau ya Kayak Sebenernya kita punya Mobilnya Yaris Cross tuh Iya Yaris Cross itu Kalau dipake Itu bensinnya untuk Kalau gak salah Keluar kota ya Atau Di dalam kota Itu bisa 1 banding 30 Kayak motor Iya Kayak waktu itu Sempat viral itu Zenix Orang 1 per 20 Iya Berapa gitu Itu Zenix Ada salah satu media Ngetest Full tank itu Zenix Sampai Bali Full tank Zenix hybrid Full tank Bisa sampe Bali Bali itu 1.300 Atau 1.400 Kilometer Iya Cuman sekali isi Gak patah yang isi-isi lagi Itu di jalan Hapus Matinya di Denpasar Di Denpasar Wah Menarik banget ya Mobil-mobil hybrid itu Mungkin kita bisa coba juga Pake mobil-mobil kita Siapa tau Kita pergi kemana Iya Pergi kemana Ngabisin Satu tanky bensin Bakal matinya dimana Iya Bisa jadi Jadi mobil hybrid itu menurut gue Untuk Solusi yang Solusi yang paling pas Buat masyarakat Indonesia Di saat ini Ya udah itu aja ya Kali ya Obrolannya juga cukup lumayan panjang Ini udah Wih Hampir 35 Menit Terima kasih buat kalian udah nonton Sampai detik ini Yes Dan juga Jangan lupa subscribe Channel Youtube Oto Project Dan kalian juga bisa komen Misalnya mau ngebenerin nih Kami atau fakta-fakta menarik lainnya Yang kalian temuin Kalian bisa langsung aja Koreksi kami gitu Di kolom komentar kami Terbuka sekali untuk Segala koreksi Dan segala informasi terbaru Dari kalian nih Sahabat Oto Jangan lupa like Terus share juga video ini Kalau bermanfaat bagi kalian Biar orang lain juga bisa menikmatinya Iya Share juga bisa tuh Kalian bisa temuin kami Di sosial media lainnya Seperti di Instagram Dan di TikTok nih Sahabat Oto Betul Karena Kita suka menyajikan Informasi Atau Hal-hal menarik lah Di IG kita Seperti otomotif IG sama TikTok kita Menarik sekali Betul Dan kita akhiri Dengan Yel-Yel Seperti biasa Eh Yel-Yel Slogan Slogan Yaudah Auto Project Bikin mobil Auto keren Mantap Dan taks Slogan 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 feritas